Mantan Presiden Jokowi Dodo dikabarkan akan berkampanye untuk salah satu pasangan di Pilkada Jawa Tengah. Menanggapi hal itu, KPU Jawa Tengah menyatakan mantan pejabat tidak dilarang untuk menjadi juru kampanye. Ketua KPU Jateng Handi Tri Ujiono mengatakan mantan Presiden tidak dilarang menjadi jurkam, karena tidak lagi menjadi penyelenggara negara. Berdasarkan PKPU 13 tahun 2024 tentang kampanye Pilkada yang tidak boleh dilebatkan dalam kampanye adalah pejabat negara, ASN, pejabat BUMN, dan BUMD, TNI Pori, serta Kepala Desa. Handi juga menambahkan tim kampanye wajib didaftarkan, tapi untuk juru kampanye tidak wajib didaftarkan ke KPU. Meski begitu, pada saat pelaksanaan kampanye wajib ada pemberitahuan. Mantan Presiden Insinyur Jokowi Dodo ini sudah tidak lagi menjadi penyelenggara negara, sehingga tidak ada larangan terhadap beliau untuk menjadi jurkam atau menjadi bagian dari kampanye Pilradan. Seperti ini. Aturan kampanye sendiri itu menyarankan untuk ada izin terhadap pelaksanaan kegiatan. Di dalam pelaksanaan kegiatan itu, tim kampanye yang bertanggung jawab untuk menyampaikan terkait dengan daftar nama siapa yang akan melakukan kampanye. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!